Oke bosku ya, untuk kali ini saya ingin unboxing burung seribu cerita bosku ya Kenapa diberikan burung seribu cerita ya Karena sesuatu yang istimewa ada di dalam burung ini Dalam bungkus ini maksud saya ya Dalam bungkus ini Harganya tidak bikin kantong jempol bosku ya Tapi untuk suara, untuk kualitas Saya acungin jempol bosku ya Jadi seperti ini bosku Untuk posturnya yang kecil Tidak membuat burung ini males berbunyi bosku ya Justru untuk burung kecil ini ya Burung kecil ini rajinnya luar biasa Dan paling gampang untuk bersuara bosku Dalam arti paling gampang bunyi Dan keduanya yang paling Untuk kejamannya paling Agak susah ya Biasanya kan untuk Memberikan pakaan fur ya Biasanya kan burung agak susah untuk Agar burungnya makan fur ya Untuk burung ini bosku ya Untuk harga yang murah ini Ya harga murah tapi istimewa Itu paling Satu atau dua hari langsung bisa makan fur Bosku ya Jadi untuk bosku ini nanti kita buka Barang-barang bosku Sekali lagi bosku ya Untuk para kicomani ya Mungkin pernah ngeliat Cuman belum terbayang ya Enggak terbayang burung sekecil ini kok Bisa suaranya seperti itu ya Ya nanti kita Abis unboxing bisa kita pantau Enggak lama ya Enggak lama kemudian Saya jamin burung ini berkicau ya Burung ini berkicau Jadi untuk Sedulur kicau ini Saya kasih tips Mencari burung yang luar biasa Tapi harganya murah bosku ya Enggak bikin kantong jebol ya Seperti apa penampakannya Untuk ciri-cirinya ya Burung itu Berwarna hijau bosku ya Lebih besar dari burung pleci ya Lebih besar dari burung pleci ya Tapi bosku Kalau kita beli burung ini ya Biasanya Ya satu hari Dia udah mulai ya Asal kita pinter-pinter Milih bosku ya Cuman kalau saya sih biasanya udah tau ya Udah tau Pilihnya seperti apa Nah nanti kita Coba sharing juga Buat bosku ya Nanti seperti apa Bentuknya hampir mirip bosku ya Untuk membedakan pun Selisih sedikit bosku Selisih sedikit Mungkin kalau untuk yang awam ya Untuk yang awam bisa ke Apa Bisa Bukan tertipu Bisa salah lah gitu ya Kalau tertipu kan Ada yang merasa Terugikan Pasti itu sampai tertipu ya bosku ya Jadi Bisa salah dikit lah Jadi untuk Bosku nanti kita pilihin Seperti apa Dan burung apa bosku ya Jangan lupa subscribe bosku Yang belum subscribe Ya Pasti bosku menunggu bener kan Jangan di Skip bosku Agar Video ini Gagal Nah Tidak hanya Untuk Gampang bersuara Burung ini termasuk Burung yang mudah Untuk dipiara bosku ya Untuk makanannya Tidak hanya Makan-makan Seperti serangga Ini justru Makanan utamanya Adalah pisang Makanan pisang utamanya Jadi untuk bosku Yang baru miara Yang belum Mengerti banget Masalah kicau Atau burung Dunia perburungan Nah Ini Pinang saja Burung ini Harga murah Dan perawatannya Paling gampang Bosku Oke Nggak usah lama-lama Bosku ya Ya Lama juga Nggak apa-apa Namanya juga Menghibur bosku ya Kita ambil baiknya aja Oke Kita Langsung aja bosku ya Kita coba Bongkar Seperti apa Burungnya Bentuknya Warnanya apa Warnanya hijau Emang sih Emang warnanya hijau Tapi ada Corak-coraknya Agak bagusan lagi Bosku ya Burung apa dia Oke Let's go bos Jangan lupa subscribe Bosku Subscribe bos Oke bosku Penasaran kan Burung apa nih Bunyinya cepat Makan purin cepat Harganya pun Hemat Sehemat makan di wartem Mantul Oke bosku ya Aduh Burung apa ini Wow 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 Ini dia bosku Burung apa bosku Termasuk burung Termasuk burung yang mudah Jangan lupa Sinak bosku ya Sinak bosku ya Tapi suaranya bosku Oke Ini dia Sia Burung apa bos Ya betul Burung Cucak Gentong Atau Opior Jawa Cucak gentong Termasuk Golongan dari Burung Flesi ya Kalau gak salah ya Sejenisnya ya Gimana ini lebih besar Makanya Kalau lagi Kita campur Dengan burung Beci pun Dia gak bakalan berat Oke bosku Namanya Opior Jawa Atau Cucak gentong Nah Untuk ciri-cirinya Bosku ya Untuk ciri-cirinya Kita ambil Putih Untuk bagian putih Mukanya bosku ya Untuk bagian putihnya Untuk jantang bosku ya Untuk jantan Kadang Untuk betihnya Emang ada yang putih juga Bosku ya Ada yang putih Terus kadang Ada yang hijau Semua Cuman putihnya sedikit Tapi untuk kita Mencari jantan Bener-bener jantan bosku ya Bukan jantan operasian Bukan jantan Jadian bosku ya Tapi jantan tulen Untuk Di mukanya Dia ada Garis ke belakang bosku ya Garis ke belakang Itu ada putihnya Menjelarit Ke belakang bosku Ini disini ya Panjang ke belakang Kita masukkan Set Oke bos Wah Sampai ya bos Jajak ngobrol Oke Terus kita kasih pisang bosku Ini di tarik pisang Bukas Apa Bukas Cerucuk Dan tutup Dan selantar kau disana Aku perhatikan Oke bos Langsung cinak bosku ya Cinak bos Cinak Ya Yang saya bilang Burung bisa cepat cinak bosku ya Oke Nanti kalau emang bunyi Langsung 125 Nah Itulah bedanya Oke bosku Kita pantau ya bos Oke kita pantau bosku Tapi kalau dipantau lewat jauhan Kurang enak ya Emang ini burung cinak bosku Kita pantau langsung aja Ya Manteng bos Ayo Ayok Masa bingo Ayok 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 Ito leheran Oke Tataw Nang leheran Nah Akhirnya bunyi juga bosku ya Dengan perjuangan yang penuh sangat Sekitar 20 menit Alhamdulillah Mulai ngeri Bos Sebelumnya saya pansing dulu suaranya Pakai hp Dan mulai ngeri Bosku ya Jadi seperti itu bosku Ya Mantul bosku Semunggu Oke bosku terima kasih Semuanya yang udah nyiwak Sabar bosku ya Sabar ya Ini hanya sekadalah hiburan Hanya Memberikan tips-tips sedikit Mudah-mudahan Bisa rekomendasi Buat bosku semuanya Tetap semangat bosku Jangan kesehatan Dan sehat selalu semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semunggu Semunggu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.